Halo selamat sore semuanya hari ini saya mau panen kacang panjang karena kacang panjangnya sudah panjang sekali ya hanya 2 hari dia cepat banget pertumbuhannya ini saya panen aja mumpung ngasih mudah ini enak buat didadar telur ini di dalam juga ada kita ambil ke dalam ya kacang panjang ini kita dadar potong tipis-tipis kita dadar telur anak-anak juga bisa makan ini kita ambil aja deh walaupun masih muda yang muda yang enak ya nah ini ada lagi yang kutisini kita ambil aja saya juga mau panen terong terongnya juga masih muda lebih enak ya lebih manis ini kita dapat kacang panjang buat didadar telur lalu saya mau ambil cabai rawit juga cabai rawitnya juga udah lumayan ya udah sering saya petik bisa untuk numis-numis yang sudah tua aja yang sudah tua aja kita ambil lalu saya mau panen terong ya terongnya yang besar ada dua kalau yang kecil-kecil masih ada masih ada beberapa ya tunggu juga gede dulu ya ini saya mau panen terong yang disini terongnya rasanya sudah cukup panjang untuk dipanen ya walaupun masih muda kita potong saja daripada nanti hilang ada sesuatu yang mau makan ini satu ada satu lagi ini ya terong ini juga sangat disukai oleh tikus ya jika dia tahu pasti udah dimakannya ini lalu kita mau panen sepah lagi ya bedong-dong mungkin ya kita lihat dulu terong ini disini ini masih kecil ya masih kecil ini juga masih kecil kita ambil dulu semuanya banyak ini ini juga ini masih kecil kecil juga nanti aja kali ya lalu kita mau panen beberapa tomat lagi yang sudah merah daripada dia nanti busuk ya kalau kelamaan dipanen ini udah pada merah kita panen aja banyak ya daripada nanti dia membusuk matangan kemarin sudah dipanen oleh anakku ya anakku itu baru dua tahun dia suka ngambilin buah-buah juga ini ada kutunya rupanya kutu itu yang makan ya kutu sayur ya ini dimakan oleh kutu sayur lalu ini lagi ini satu lalu saya mau panen ke dong dong deh dong dong ini sangat banyak ya tuh ini lagi ini lagi saya mau ambil yang gede aja dua biji ini yang ini udah gede emang-emang menguning dia ini lalu saya mau panen apa lagi ya kita lihat murbe ya ada gak murbe yang bisa kita panen gak belum ya tapi itu gede banget tuh yang di ujung ini gede banget nih murbenya nih oh murbe murbe panjang saya mau ambil long murbe ya ini udah ada yang merah nih bentuknya geli ya seperti ulet ya ini ini bentuknya long murbe rasanya sama seperti murbe yang biasa itu ya ini ada satu lagi nah ini dia muncul bakal buahnya disini ya kita potek aja ininya pucuknya biar dia gede ya biar dia berbuah lagi dan lagi nah kita ambil apa lagi ya kalau tomat gak dulu kalau masih hijau bisa sih buat sambal hijau nah ini saya mau ambil cabai cabai ini cabai rawit setan nih kayaknya nih mau coba pedes gak nah ini banyak lagi yang bermunculan nih hampir saya buang ya ternyata kamu menghasilkan juga buah ya setelah saya bilang saya buang mau buang nah lalu candet strawberry apakah ada yang bisa kita ambil kayaknya gak ada ya saya udah tambahkan sekam biar dia lebih rapi lagi kalau berbuah kalau berbuah juga gak langsung tersentuh tanah dan gak cepat busuk nah strawberry cabai merah kita kita ambil aja deh satu ini saya tunggu kemanen terong berikutnya pasti cabainya ini pada memerah semua karena cabai merah agak lama ya untuk dia menunggu sampai merah ya nah ini ada strawberry kita satu nih yang merah ini busuk nih kemarin karena gak ada sekam saya taruh di atasnya ya jadi dia kena air itu mudah busuk kalau strawberry harus kering atasnya ini ya dapat strawberry satu disini kita lihat banyak yang lagi berbunga ini kemarin seluruh-selurnya sudah saya potong saya coba tancap di tanah apakah bisa tumbuh sepertinya harus dibung dari akar ini kita bungkusin plastik dan kita beri tanah dan kulit pisang sebaiknya biar akarnya lebih banyak lagi ya baru setelah itu kita tancapin ke tanah ini calon-calon kacang panjang kita ya di atas ada lagi banyak tuh calon kacang panjang lagi berbunga tomat untuk tomat tomat saya ini ada sesuatu yang memakannya ini tuh lihat pada pada ber bolongan tuh ada yang memakannya ini tikus mungkin ya gak tau juga ya seledri saya pun ada pada dimakanin tuh habis seledrinya yang saya tumbuh dari benih saya ada terong lalap juga ya belum berbuah baru berbunga dan ada cabai rawit merah ya itu daunnya pada dimakanin hilang cabai daun cabainya ya ini cerinya belum saya pangkas memanjang tuh tomatnya pada hilang tuh yang di dalam tuh pada rusak tuh ada yang mau makanan supra dukanya ya dukanya ya itu ya membasmi hamanya gak tau nih kalau untuk hama yang itu kecil-kecil muda ya tapi kalau untuk hama yang seperti pikus itu susah ya kita ya membasminya ya nah ini bunga labu ini banyak sekali ya oh iya labu yang kemarin saya tabur ternyata sudah bertumbuhan loh sudah ada yang tumbuh gitu nah ini ini labu labu butternut kita ya sudah ada yang tumbuh nah untuk pohon tomat ini yang sudah pada habis buahnya tapi kalau yang ini sebenarnya daunnya masih hijau masih bisa ini mungkin berbuah ya saya biarkan dulu yang pada kering nanti saya akan cabut ini hasil panen kita ya walaupun sedikit tapi menyenangkan ya jadi kita dapat 2 batang terong tomat hijau tomat merah 1 soferi 1 buah long murbe 2 kedongdong cabai rawit cabai setan cabai merah dan sedikit kacang panjang ya buat kita numis dan sekian dulu terima kasih semuanya sudah menonton channel youtube saya semoga kalian selalu sehat semuanya ya dan pantengin terus youtube saya jangan lupa ya di subscribe yang banyak biar lebih semangat lagi saya buat youtube nya dan lebih banyak lagi buah dan sayur yang akan kita panen berikutnya lebih semangat lagi untuk menanam beraneka ragam buah dan sayur terima kasih ya semuanya ya atas support nya sampai jumpa di video berikutnya dan selamat sore